Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat kesemua dimanapun saudara-saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan membacakan media dari Demek Residen tadi terkait pernyataan Pak Gatot Nurmantio kawannya dan mari kita simak bersama-sama penyampaian daripada Pak Gatot saya bacakan dari media online demokrasi.id dengan judul tanggapan menyebut mengejutkan Gatot Nurmantio soal General Andika Perkasa bolehkan keturunan PKI jadi prajurit TDI begitu judulnya kawan pernyataan Panglima TNI General TNI Andika Perkasa yang memperbolehkan keturunan PKI jadi prajurit TNI menuai pro kontra salah satunya adalah mantan Panglima TNI General TNI Purnayu Rawang Gatot Nurmantio yang banyak pihak disebut suka dagang isu PKI dan komunisme sebelumnya Panglima TNI General Andika Perkasa mengizinkan anak cucu keturunan anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk mendaftar seleksi penerimaan anggota TNI hal itu membuat banyak pihak melontarkan pendapatnya termasuk Panglima TNI Periode 2015-2017 General TNI Purnayu Rawang Gatot Nurmantio yang menyatakan dalam membuat pernyataan-pernyataan strategis dan sensitif pasti harus melakukan diskusi di tingkat dan angkatan masing-masing serta melalui prosedur yang panjang General TNI Purnayu Rawang Gatot Nurmantio sebut sejak Orde Baru tidak ada larangan keturunan PKI jadi TNI Dalam hal ini pernyataan Panglima Andika Perkasa perlu diingatkan lagi bahwa TNI sangat humanis tentara rakyat dan berasal dari rakyat serta bersama rakyat sehingga TNI menjadi pemersatu dan penjaga ideologi negara katanya Sabtu 2 April 2022 sejak zaman Orde Baru tidak ada kata-kata anak keturunan PKI tidak boleh mendaftar sebagai anggota TNI lanjutnya menurut General TNI Purnayu Rawang Gatot Nurmantio perseratan untuk menjadi TNI adalah warga negara Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 selain itu juga umur lewat atau 17 lewat atau 22 tahun memiliki cakap tidak memiliki catatan kriminal yang dikeluarkan tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia sehat jasmani rohani tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum sebut apa yang disampaikan General TNI Andika Perkasa bukan pernyataan sehingga apa yang disampaikan oleh Andika itu adalah kelayakan yang biasa dan sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu nah seperti itulah TNI sebetulnya gitu jadi tidak ada yang aneh gitu hanya yang menjadi aneh adalah rapat yang dilakukan Panglima TNI ini bocor keluar sehingga orang memiliki persepsi lain jelasnya jeneral TNI pernairawan Gatot Normanti mengatakan apa yang disebutkan oleh General TNI Andika Perkasa bukan merupakan pernyataan tetapi adalah penyampaian pada sebuah rapat jeneral TNI Pernayirawan Dormantio pun menyebut tidak ada larangan memang bahkan sejak masa jabatannya anak atau keturunan anggota PKI yang terlibat pemberontakan pada 1965 menjadi prajurit atau mendaftar menjadi anggota TNI nah demikian saudaraku informasi terkait pernyataan Pak Gatot Normanti ya kita sedikit bahas semoga terkait ini masalah polemik ya sebentar nah jadi baik saudaraku apa yang disampaikan oleh Panglima TNI Pak Andika Perkasa ya bahwa itu dalam rapat disampaikan nah betul apa yang dikatakan oleh Pak Gatot bahwa sejak orde baru itu ya sudah ada ya dari yang pernah terlibat dulu orang tuanya SPKI waktu itu sudah ada yang yang masuk TNI nah tentunya memang masuk TNI itu sangat ketat jadi harus mengakui Pancasila sebagai ideologi negara kita ya yang kedua harus percaya kepada Tuhan ya Maha Esa cinta tanah air nah tambahnya tidak ada dendam jadi tetap ini ada selektif ya mungkin ya selama ini yang tidak ya selama ini dari keturunan SPKI yang daftar TNI maupun polisi di zaman orde baru yang yang tidak lulus-lulus itu karena kan ada Litsus ada MI ya karena tidak mau memahami Pancasila karena tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi negara masih terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran komunisme leninisme jadi itu ada tidak ada cara tersendiri TNI dalam mengecek seseorang dan bahkan yang informasi yang dulu keluarganya pernah terlibat TNI apa PKI kemudian masuk tentara bahkan sekarang sudah ada yang sudah pensiun malah artinya mereka merupakan tidak membicarakan masa lalu itu karena bisa jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi itu adalah politik di masa lalu selama ini di tubuh TNI tidak ada gijolak tidak ada yang berbicara bahwa saya adalah dari Ketunan PKI tidak ada jadi sebenarnya ini sudah final kawan ini adalah salah satu cara TNI jadi sudah ada sebelum-sebelumnya ya sebenarnya saya juga pernah tahu dulu ya adalah tapi itu hidup seperti biasa diputar PILM G30 SPKI tetap ikut nonton ya berarti itu adalah orang yang sudah sadar bahwa memang dulu kegiatan PKI itu ada tapi keturnanya ini tidak mempermasalahkan bahkan mengutuk kegiatan PKI itu sehingga orang tuanya bisa terlibat karena asutan PKI yang perlu diselektik betul ini adalah mereka-mereka yang masih mau melebarkan ideologi ideologi komunisme itu yang harus kita waspadai sama-sama kawan jadi sudah terjawab sudah dari mantan Pak Limaten jadian dari Pak Andika sudah mungkin hanya menyampaikan hanya menyampaikan ya karena sebelum-sebelumnya sudah ada ya dan yang maksudnya ini ya dari es keturunan PKI ini juga ikut mengakui Pancasila sebagai ideologi negara kemudian memiliki agama bertuhan dan ikut mengutuklah perbuatan PKI di masa lalu dan bisa jadi ada juga karena orang tuanya diseret-seret oleh PKI masuk ke situ makanya yang disebut itu kelas A kelas B kelas C jadi ini semua sudah terbongkar semua di publik kawannya nah yang sekarang-sekarang yang sering muncul dan segelintir orang inilah yang perlu diwaspadai keturunan PKI yang sekarang inilah yang cuma sedikit orang yang jutaan itu tidak seperti itu yang sedikit saja segelintir orang yang mengatakan PKI tidak bersalah yang mengatakan PKI adalah korban nah inilah yang tidak bisa masuk tentara itu tidak bisa jadi kalau masih ada orang tuanya yang masih hidup dan ngomong begitu pasti anaknya tidak bisa masuk kalau orang tuanya masih hidup kemudian ada anaknya sekarang ini memasuk tentara tapi orang tuanya mengatakan PKI adalah korban saya meyakini anaknya tidak akan bisa masuk tentara orang-orang seperti itu ini saja kawan semoga ada mempatnya dan kita tunggu ke depan mari kita tetap jaga persatuan Indonesia dan tetap kita mewaspadai di lingkungan kita jangan sampai ada ideologi-ideologi lain yang berkemban di wilayah kita selain daripada ideologi Pancasila ideologi Pancasila adalah ideologi negara kita yang harus kita jaga sama-sama pelihara sama-sama bagikan videonya kawan sip ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati